Menteri BUMN Erick Thohir berencana bertemu dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Gubernur Bank Indonesia untuk menentukan calon Direktur Utama Bank Mandiri dan Bank BTN. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pengisian posisi Direktur Utama Bank Mandiri dan Bank BTN harus dibicarakan dengan OJK dan Bank Indonesia. Pertemuan Menteri BUMN dengan Ketua Dewan Komisioner OJK serta Gubernur Bank Indonesia dijadwalkan berlangsung pada hari ini untuk membahas posisi Direktur Utama Bank Mandiri dan Bank BTN. Saat ini posisi Direktur Utama Bank Mandiri dijabat pelaksana tugas setelah Kartika Wirio Atmojo mengundurkan diri karena dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi wakil Menteri BUMN. Ada pun posisi definitif Direktur Utama BTN saat ini kosong karena Supraya Yarto, mantan Direktur Utama Bank BRI, menolak untuk memimpin bank spesialis KPR itu. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan calon Direktur Utama Bank Mandiri dan Bank BTN harus memiliki visi yang sama dengan visi Presiden Joko Widodo serta mampu bersinergi dengan BUMN lain serta pihak swasta agar mampu membangun ekosistem ekonomi yang sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.